PEMBANGUN BISNIS RUMAHAN 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 sudah bisa punya penghasilan sendiri ya Mbak Desi dan Mbak Nur seberapa besar penghasilan yang Ibu-Ibu dapatkan semakin besar produksi, semakin besar pendapatan dari Ibu-Ibu dan kita jadi kita sistemnya pembagian keuntungan terus Ibu-Ibu juga tidak ada modal sama sekali, jadi modal murni dari kita dari kita berdua terus ya sudah kita kalau ada untung kita bagi dua modalnya berapa? modalnya tadi awal kita 4-5 juta karena kita perlu beli alat-alat juga kalau kita lihat kembali lagi ke produksi, karena ini adalah objek utamanya ya, ini kalau kita lihat terendang jamur, nah kira-kira dari produknya ini sendiri bisa bertahan berapa lama? karena kita tahu ada kandungan airnya di dalamnya ya dan tidak menggunakan zat-zat yang pengawet tidak menggunakan MSG, tidak menggunakan pengawet tidak menggunakan pewarna, jadi kita memang produk makanan sehat karena ini makanan sehat, jadi memang nggak bisa lama-lama kalau mau sehat ya ini masih bisa bertahan sekitar 10 hari masih bagus oke boleh saya lihat coba boleh silahkan kalau lihat dari pengennya sih coba cuma tidak boleh nanti pemirsa nya malah pengen tapi kalau saya lihat ini ada warna merah di sini dan ada fotonya dan ada 100% produk Indonesia nah ini idenya sih sebenarnya cantik ya kalau kita bilang ya cantik nah ini idenya dari mana nih? apa karena kalian muda dan suka merah biasanya kan ungu pink gitu kan berani ya berani ambil resiko merah berani karena warna merah tuh warna yang menggugah selera ya gak sih? oh merah dari selera satu lagi rasanya jamurnya kan ada total-total merah kayak lambang jamur kan biasanya diibaratkan kayak ada caping warna merah total-total putih dan ini dibikin sendiri pakai handphone atau melibatkan ibu-ibu juga ya? ya ini kita bikin sendiri ada teman yang mendesainkan oke idenya memang dari temannya atau memang dari Mbak Nur dan Mbak Nur sendiri? kita bareng sih sama temannya sharing berarti di luar Mbak Nur dan Mbak Desi ada teman-teman yang juga support? teman-teman yang membantu iya support kita baik-baik ya teman-teman benar-benar memberdayakan ya memberdayakan itu bagus karena anak muda juga harus tetap diikutan dalam suatu kegiatan yang positif ya kalau boleh satu kasih rahasia lagi berapa sih keuntungannya dalam satu bulan? dalam satu bulan itu sebenarnya kalau satu produksi sekitar 300-700 ribu produksi 300-700 ribu 700 ribu? iya keuntungannya terus kalau satu bulan itu berkisar mungkin 2-3 juta ini baru awal sih Kak baru 3 bulan kita berjalan jadi emang karena kita ngejar di bazar juga pameran bazar terus online juga pernah nggak sih produknya tidak laku atau bahkan dikomplain dan akhirnya dipulangkan? di return? pernah bukan tidak laku sih tapi jamuran karena mungkin kelamaan waktu itu ya terus kita juga kurang itu pembelajaran sekali sih itu di awal ya Fah ya waktu itu ya jadi oh ya justru itu yang membuat kita makin belajar tapi itu jadi kendala yang akhirnya bisa membuat kalian bisa oh besok kemasannya dirubah atau entah apanya yang dilakukan supaya tetap awet ya berguru-berguru cari mentor-mentor sharing ke yang lebih senior yang lebih tau memanfaatkan banyak orang lagi oke baik banyak orang lagi oke baik Mbak Desi dan Mbak Nur kami masih akan kembali nanti kita akan berbincang lagi ya pemirsa kami masih akan kembali dengan perbincangan dengan Mbak Desi dan Nur tetap bersama kami di Halo Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.